Dalam hal berkeyakinan, dia juga bermasalah dengan sesama Kristen. Yang notabene-nya justru dia juga ada di Kristen. Dan yang menarik, dia mengaku tidak makan babi. Jadi si Rudy Simamora alias anak Batak ini, dia mengaku tidak makan babi, sahabat. Ya, larangan, ya, larangan ya. Pokoknya di perjanjian lama semua larangan. Yang kau, sekarang kau bahas, jangan darah saja, harus, semua harus kau bahas. Tanya sama kau, kau makan daging babi atau tidak? Belum pernah aku makan. Oke. Kejadian sampai wahyu. Kau tidak usah pakai dari kisah para rasul sampai wahyu. Lepas saja kitab kau, kau pakai berjajar lama. Wow. Kenapa Bapak suruh aku begitu? Dia benar. Kenapa Bapak suruh aku begitu? Apa otoritas Pak Bom-Bom ini menurut si anak Batak ini tidak memakai kisah para rasul? Dan lain-lain. Bapak suruh aku, kau lebih hebat daripada Paulus. Saya menganggap Paulus manusia biasa. Wow. Dasyap. And how do you do that? I'm going to give you five words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender. Submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with you. This word in Arabic is one. It's five words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam, really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu Allah ilaha illallah. Asyadu Allah Muhammad dan Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV. Kali ini tayangan spesial si anak Batak alias Surudi Simamora. Yang ini sedang bermasalah dengan hukum. Dengan dugaan penistaan agama. Nah, anak Batak alias Surudi Simamora ternyata bukan hanya bermasalah dengan muslim. Bukan hanya menista agama Islam. Ya, dia dengan lantang mencari Tuhan yang disembah muslim di gua mana gitu ya. Katanya mau dikuliti. Dan akibatnya, keakibat pernyataannya, dia diproses hukum dan sudah ditahani ke polisian. Ya, Satpol Restabes Medan. Nah, ternyata dalam hal berkeyakinan, dia juga bermasalah dengan sesama Kristen. Yang notabene-nya justru dia juga ada di Kristen. Yaitu soal hukum halal haram makanan. Dan yang menarik, dia mengaku tidak makan babi. Jadi, si Rudy Simamora alias anak Batak ini, dia mengaku tidak makan babi, sahabat. Ya, padahal dalam kekristianan, ya tentu tidak dilarang makan apapun ya. Termasuk babi yang notabene-nya juga disebut larangannya di perjanjian lama. Jadi, kita biblos yang juga dipegang oleh saudara kita dikristiani. Nah, mungkin dia mengkritik sesama Kristen yang makan apa saja. Padahal larangannya jelas di biblos gitu ya. Nah, jadinya dia menghadapi sidang. Dia disidang di rumpah bombom and the gang ya. Disidang di sana dan sangat-sangat unik, lucu. Ya, tegang juga sih sebenarnya ya. Nah, sahabat muslim dari perdebatan ini kita bisa memahami bahwa ternyata di tetangga sebelah bukan hanya soal konsep ketuhanan yang mereka belum sepakat menghitungnya. Walaupun kita tahu sudah lebih 2.000 tahun mah. Nah, sampai hari ini mereka masih debat bagaimana menempatkan Yesus itu sebagai apa dalam konsep ketuhanan. Nah, tapi soal makanan halal haram pun mereka belum jelas hukumnya. Ya, contoh Kristen dari sekte Advent, mereka tidak makan babi, tidak minum-minum keras, tidak bikin patung Yesus, ya. Mereka juga menyucikan hari sabat. Nah, sedangkan denomi lain, selain Advent, ya makan apa saja sikat gitu ya. Berdasarkan ayat yang ditulis Paulus di 1 Korintus pasal ke-6 ayat ke-12 dan Markus pasal ke-7 ayat ke-19. Dan itu yang menjadikan mereka dasarnya semua makanan itu halal bagi mereka. Nah, sekarang mari kita simak ya sambil kita review detik-detik si Rudy Simamora alias anak Batak ini disidang hingga ditendang keluar dari rumpa bombom. Karena sangat marah, sangat emosi dengan si anak Batak ini. Yang notabene-nya adalah seorang Kristen juga. Mari kita simak, sahabat. Kau bilang, disitu kan larangan, kan? Larangan, kau jangan makan, kau? Boleh? Bicara? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kau bilang garangan jangan makan, betul nggak? Setuju nggak? Garangan jangan makan. Oke? Iya, iya. Terus kalau lemak ada larangan nggak? Lemak jangan makan. Kalau bisa jangan dulu, Pak Bumbum. Kalau Pak Bumbum kan hapok semua. Ada larangan. Tau kan bicara masalah larangan? Jangan makan, jangan makan. Oke? Betul nggak? Oke, kalau begitu Bapak jangan marah. Nanti ya. Ya, kalau begitu ya. Ya, asik ya. Ya, mungkin tahu bahwa Pak Bumbum ini suka marah. Sehingga dari awal dia menekankan dulu ya. Minta kesepakatan dulu bahwa jangan marah, jangan marah. Nah, sekarang akan kita saksikan apakah betul Pak Bumbum ini konsisten. Bahwa di detik-detik berikutnya atau di sesi berikutnya, dia benar-benar tidak marah seperti yang disampaikan di awal. Nah, apakah dia konsisten, penuh kasih, dia tidak pakai marah? Oke, kita lanjut. Nah, keren ya. Kita nggak jangkanya, ternyata si anak Batak ini mengaku dia tidak pernah makan babi. Ya, entah beneran apa enggak. Ya, nggak tahu yang jelas. Di sini dia menyampaikan kesaksian, menyampaikan pengakuan di depan Pak Bumbum dan endegeng ini bahwa dia tidak makan babi. Ya. Oke, tapi nggak. Maksudnya kalau dia mengharapkan darah, harusnya yang lain juga yang jelas-jelas ditetapkan larangannya di perjanjian lama, jangan dimakan juga gitu maksudnya Pak Bumbum ini. Namanya orang-orang dalam perjanjian lama, jangan coba-coba kau makan. Itu ya. Oke. 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 Kau mengambil ayat-ayat, ayat-ayat. inilah suatu PT ngapain untuk selama-lamanya lagi kamu turut-temur dari segala tempat kamu makan lemak dan darah lemak dan darah jangan ya bener aja belum pernah di Indonesia mana kita dapat daging untak ya kalau di Arab sana di timur tengah sana mungkin bisa dapat ke disini untangnya lihat untangnya saja nggak pernah baru lihat di gambar atau di video apalagi makan dagingnya Pak Bombom nah kemudian tidak 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 tiba-tiba sebentar Bombom tadi ketanya enggak marah lo ya sepertinya dari wajah dan tekanan suaranya sepertinya sudah mulai emosi sudah enggak kosin konsisten nih ya harusnya jangan makan kelinci bahwa menurut air perjanjian lama ya jadi kalau babi ini dilewati Pak Bombom ya karena tadi sudah dijawab di awal ya bahwa dia tidak makan babi sedangkan Pak Bombom saya yakin dan kawan-kawannya di sini saya sangat yakin 100% mereka pada makan tetapi tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air semuanya itu kejijikan bagimu ya jadi ini bener-bener ditampol si anak Batak ini dia kurang literasi sepertinya dia hanya tahu bahwa darah enggak boleh dimakan tetapi dia enggak baca diet lain banyak larangan di kita perjanjian lama dan itu memang kalau dalam kita muslim itu dihususkan untuk Bani Israel ya di masa itu ada larangan yang tidak boleh dimakan sekaligus hukuman juga buat mereka gitu ya dan si anak Batak ini sepertinya kurang literasi dia lebih banyak mengatakan ketimbang diketahui lihat ekspresi Pak Bombom ya nambat yang melotos di ekspresi Pak Bombom seperti ini sampai merem saking marahnya tapi tadi dia sudah janji loh enggak enggak marah kenapa sekarang mukanya begini ya ya jadi dia minta waktu untuk berbicara sepertinya mau berbicara tetapi kira-kira dikasih waktu enggak ya ya kau ya kau jawab dulu pertanyaanku kau makan kecil ya kau makan kecil ya kau jawab Bombom aku makan ya sudah kau sama saja kau makan itu ya pakai TV tengah kau makan sudah lah kau bilang ke piting ke piting ke piting ke piting ya sudah tidak bisa banyak bicara lah kau sudah kalah jadi si anak Batak ini mau memilih mungkin memiliki keyakinan yang berbeda dengan Kristen pada umumnya makanya disini yang disini terutama soal makanan ya ini si Mamora si Mamora begini kau diam dulu ya kalau kau mau mengikuti itu semua hukum-hukum yang dalam hukum Taurat itu sepertinya terpulis tadi yang kau bilang tidak makan darah apa segala macam itu kau juga harus mengikuti hukum-hukum yang lainnya oke sebentar banget aku juga bisa kok 30 detik sebentar kau diam dulu kau diam dulu nah ini dia berusaha untuk berbicara menjelaskan tapi enggak dikasih kesempatan sama sekali malah dikeroyokin rame-rame oleh Pak bombom pendek geng ini luar biasa ya kasihan juga sih sebenarnya tapi dia juga sih ulahnya kayak gitu kau diam dulu ya jadi itu yang dinamakan standar ganda sebelah sebelah kiri kau mau sebelah kanan kau enggak mau ya udah kau jadi Tuhan ajalah kalau begitu betul betul kau jadi Tuhan saja disuruh jadi Tuhan emangnya Tuhan bisa jadi jadian begitu hari ini Tuhan besok lain lagi hari ini jadi manusia besoknya lagi jadi manusia lagi emang bisa begitu Oh iya ya lupa ternyata ada yang mengimani seperti itu ya ada Tuhan dalam rupa manusia kemudian jadi Tuhan lagi Oh ya sorry sorry lupa ya maaf maaf lupa-lupa ya Oh ya jadi Tuhan saja kau yang ngasih atau ada bugu ada begini pak buku ketika tigi kita tidak punya kesempatan untuk menyampaikan dan kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang dan kau baru lain kata kau bukan dosen kopi ini tuh tembok aduh luar biasa ya sudah ponis dia mencoba mengeluarkan kata-kata bijak tetapi sepertinya justru membuat amarah atau kemurkaan Pak Bombo makin meledak sangat menghibur banget luar biasa Oh kebohongan jadi kau menuduh kami eh jadi kau menuduh kami disini melakukan kebohongan begitu kurang aja kebohongan kau yang penipu kau yang penipu kau yang penipu kau yang penipu kau yang memutarbalikkan ayat karen-karen kalau orang filsuf itu ngomong kalau tidak punya jawaban untuk menjawabnya lebih bagus nggak usah diberikan waktu bertanya begitu iya dia ini berkilsuf ya kelihatan bijak dia ya ya kalau juga memang diharap tidak menjawab sebaiknya jangan dikasih pertanyaan dikasih kesempatan untuk bertanya padahal enggak mau diberikan jawaban bagus juga sih sebenarnya dia ini kadang-kadangnya udah oke kau tanya kau kau ngomong saja kau ngomong saja biar orang pada pada dilapian itu tidak tidak bikin orang pusing dia sudah mencoba menjelaskan tapi dihalangi oleh Pak Bombom lagi dia mau ditanya lagi pada dari tadi sudah dikasih rentetan pertanyaan jadi Pak si makhluk anak Batak ini nggak pernah punya kesempatan untuk menjelaskan selalu dihalangi oleh Pak Bombom kita nggak tahu maksudnya apa sebenarnya seperti ini tetapi ya ya nasibnya kurang beruntung aja saya tanya kau dulu kau pakai Alkitab dari mana dari kejadian sampai Wahyu atau kejadian sampai Maliaki saja kalau seperti itu pertanyaannya salah Pak Bombom maksud Pak Bombom itu dalam apa Alkitab itu mana saja ayat mana saja yang dipakai kitab mana saja yang dipakai kitab mana yang tidak dipakai tapi dia pertanyaannya pakai kita Alkitab yang mana ya jelas saja dia menunjukkan kitab yang dipakai harusnya kalau di pertanyaannya pertanyaannya harus spesifik kalau memang maksudnya mau mengetahui dia mana ayat-ayat yang dipakai atau kitab mana dipakai mana yang enggak pertanyaannya ditanya begitu anak Batak dalam Byblos itu kan banyak kitab mana yang kamu pakai mana yang kamu buangkan harusnya begitu ya dengan begitu jelas Pak Bombom saking emosinya mungkin ya nggak terkontrol lagi pertanyaannya kejadian sampai Wahyu kau bu kau tidak usah pakai dari 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 kisah para rasul sampai Wahyu lepas saja kitab kau pakai berjajah lama Wow kenapa Bapak suruh aku begitu dia bener kenapa Bapak suruh aku begitu apa otoritas Pak Bombom ini menurusi anak Batak ini tidak memakai kisah 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 para rasul dan lain-lain aduh luar biasa ini seru banget ya perdebatannya ini tegang tetapi lucu bagi saya lanjut kau lebih hebat daripada Paulus dan rasul-rasul tidak-tidak bagi saya Paulus adalah manusia ya betul ya dia nggak salah sih benarnya ya tapi ini membuat kuping Pak Bombom de geng ini membuat makin merah Wow perlu kau begitu perlu kau sekolah kitab lagi betul dia hanya ditanya terus tapi dia diberi kesempatan lho berbicara dari tadi walaupun Dia hanya minta 30 detik Ini miris juga sih sebenarnya Silahkan Pak Bob Kau lebih hebat daripada Paulus Saya menganggap Paulus manusia biasa Wow Dasyat Dasyat men Lihat ekspresi Pak Bobom Ketika Paulus adalah manusia biasa Ya Pada Pak Bobom Langsung Begini padahal tadi sudah janji Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tapi ini apa yang terjadi Oke lanjut Ya rasul atau bukan Rasul pun manusia biasa Kau siapa? Kau sampah Kau sampah Luar biasa Kemurkaan level tinggi ya Ya Kemurkaan yang luar biasa Ini sudah sampai hubung-hubung Wah bahaya ini Salah-salah bisa stroke kali kayak gini Aduh Kau adalah sampah Dalam dunia ini Kau sampah Kau lebih hebat daripada Bapak gereja Kau lebih hebat daripada Rasul Kau sampah Lebih hebat dari Bapak gereja Lebih hebat dari para Rasul Itu adalah sampah Tapi ada juga sih ayat tentang Paulus maku dirinya sampah Nanti saya tampilkan Jangan kan para Rasul Nabi pun Kau sampah Hari ini terakhir kau masuk channel saya Kau penyesat Iblis kau Waduh Kenapa Menyebut Iblis kepada Orang ini ya Sepada anak Batak Ini kemurkaan yang luar biasa Ternyata bukan hanya muslim yang murka terhadap Si anak Batak ini ya Si Prudisi Mamora Ternyata Pak Bombom And the Gang juga sangat murka Dengan Si anak Batak ini Bagi takutan Iblis kau Saya tidak takut Saya tukar kasih keluar Iblis dari orang-orang seperti kau Wow Luar biasa Menggunakan otoritasnya dia Saya perlu katap muka dan kau Saya kasih keluar Iblis dari kau Kau Lucifer ya kau Kau Lucifer ya Kau Lucifer sahabat Inilah kasih Pak Bombom ya Yang terhadap Sesama Kristen ya Dibilang Lucifer Ini dia bukan orang Kristen Dia ini dikuasai oleh Iblis dia Wow Saya bisa pantau lorongan Sebenarnya dia Tidak main-main loh itu Sebentar ya Dia orang sampah dia Ya ya sebentar Agama Kristen disini Bukan saudara nami dari muslim Kau sendiri penipu penusta Oh Ini sekali lagi nih Bukan tuduhan biasa ini ya Ini yang mengucapkan seorang pendeta Kau dijelaskan sudah satu minggu Saya jelaskan kau Kau protes Kau lebih hebat daripada rasul Kau lebih hebat daripada pekerja Ternyataanmu tadi kau bilang Rasul manusia biasa Kau punya kehebatan di mana Itu yang mau saya Kau bisa tahu apa yang kau peringkat Mungkin berman apa yang kau tulis Kau menetap pahuman dengan Tuhan Tuhan kasih kau firman apa yang kau tulis dalam suratmu Aku mau menetap Kau mau mengurangi Kau baca di garajan 1 ayat 8 Itu buat kau Pas kali Wow Inilah kasih Sekali lagi Inilah kasih ala Pak Bombom Terhadap si Anak Batak Dibilang Lucifer Bilang Setan Bilang iblis Sampah Keluar semua Segala kekotoran yang ada di dunia Dikeluarkan Diberikan Disematkan kepada si Anak Batak ini Oleh Pendeta Kristen Jadi dimaklumi ya Kalau kita muslim juga Apa Murka Ternyata di Kristen juga Seperti itu terhadap si Anak Batak ini Akhir 22 ayat 18 Pas buat kau Oke selamat malam Dan sampai jumpa lagi Dan saya tidak akan terima kau Ini gimana sih Pak Bombom ini Sampai jumpa Lagi Tapi saya tidak terima kau Ini gimana Sudah dikeluarkan Tidak Tidak akan diterima lagi Tetapi sampai jumpa Aduh Kasian si Anak Batak Jadi itu sahabat Sudah ya Ini iblis Ya nyala kau Tapi saya Ya Si Anak Batak Dikeluarkan dari rumpah Bombom Dan dia meratapi Nasibnya Dan kemudian Sekarang si Anak Batak Ditangkap oleh Kepolisian Karena Kasus penistaan agama Dia menista Agama Islam Dia juga bermasalah Dengan Saudaranya di Kristiani Semoga Si Rudy Simamora ini Mendapat pelajaran yang Luar biasa Ya Dia mengaku di Kepolisian Bahwa dia Tidak tahu bahwa Ulahnya itu bisa Membawa dia ke Penjara Entah Dia Beneran Bodoh Atau memang Pura-pura bodoh Tetapi Kalau lihat sepak terjangnya Masa Masa dia Enggak bisa bedakan Mana yang melanggar hukuman Yang enggak Sepertinya terlalu Mengada-ada Tapi itu pengakuannya Di Kepolisian Ya Baik itu saja Mungkin sahabat Kita review Tentang Perdebatan Pak Bombom Dan Si Rudy Simamora Alias Anak Batak ini Terakhir mungkin Sebelum Saya tutup Saya juga Polo komentari Soal penggunaan Nama Anak Batak Nah Dia menggunakan Nama anak Batak Membawa etnis Batak Padahal kita tahu Batak ini Sebuah Sebuah suku Atau etnis yang Baik-baik saja Sebenarnya Baik-baik saja Tidak ada masalah Bahkan Kita tahu Etnis Batak itu Salah satu Suku yang khas Banget di Negeri kita Mereka Menyebar kemana-mana Berbau De masyarakat Apun Disana bukan hanya Apa Non muslim Disana muslim juga banyak Bahkan muslim Yang dari Batak itu Sangat Luar biasa Mereka juga Apa Kental keislamannya ya Jadi ketika menyebut Batak Sahabat Jangan hanya berpikir Bahwa itu Tentang Kristen Tetapi disana juga Muslim Sangat banyak Beretnis Batak Ya Jadi Kemudian Kita tahu Para pengacara-pengacara top Di negeri ini Luar biasa Itu Banyak sekalian dari Batak Ya Kita tahu seperti Apa Khotma Sitompul Khotman Paris Hutapea Kalau Ruhu Sitompul Perlu diingat Nggak Ya Jadi Kemudian Apa Pak Johnson Panjaitan Banyak Banyak sekali Pengacara-pengacara Yang Itu datang dari Tanah Batak Bahkan ketika menyebut Pengacara Nyaris identik dengan Batak kita sendiri Ya Jadi kita Memahami Karakteristik Batak ini Sangat luar biasa Nah Tapi tentu Jangan dihubungkan Dengan yang Si Rudi Simamora ini Dia termasuk Pengecualian ya Dia harusnya Mengikuti jejak Seniornya Jejak Karakteristik Putra-putri Batak Yang luar biasa Di negeri ini Dan Dia menggunakan Nama Batak Harusnya Dia menjaga Etika Menjaga Kesantunan Karena kita Tahu Tidak semarangan Kita menyematkan diri Menggunakan Nama etnis Di Nama kita Maupun istilah-istilah Yang kita pakai Di Label Atau di nama Termasuk di channel Mungkin itu Sahabat yang bisa saya Sampaikan pada Kesempatan ini Kita review Mudah-mudahan Kita ambil hikmahnya saja Ambil hikmahnya Jadi pelajaran Dan mudah-mudahan Si Rudi Simamora Juga mendapat Hikmah dari itu Ya Syukur-syukur Nanti menjadikan dirinya Makin tercerahkan Apa yang disampaikan Apa yang diucapkan Secara lantang Selama ini Permusuh hanya terhadap Keagamaan Baik yang dia anut Maupun yang tidak dia anut Itu bisa Membuatnya dia Menjadi lebih Baik ke depannya Bilahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati